Halo Jum, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jum. Gimana nih kabar kalian semua, para anak-anak top Jumbo? Semoga kalian baik-baik aja dan dimudahkan bininya Jum. Wah, barusan gue mau bahas apaan ya? Jelur pagi nih. Oh iya. Hari ini tuh, gue pengen bahas tentang Magist Manager 27.0 Jum. Atau mungkin, ini video pertama tentang Magist Manager versi 27. Gak akan ada informasi Magist Manager versi 27 yang bisa kalian cari selain di video ini Jum. Tapi ya, sebenernya sih gue males bahas versi yang sekarang Jum. Lagi enak-enaknya ngopi di dapur sambil makan cemilan keripik caw. Tapi Magist Manager versi 27 ini adalah versi yang kalian cari. Jadi ya, gue harus bahas sampai ke akar-akar nih Jum. Nah, buat nemenin gue ngopi sambil jagain lilin. Ya, jangan lupa di tekan dulu tombol subrek dan like-nya. Biar kopi gue itu semakin kerasa manis Jum. Oke, thank you. Nah, di Magist Manager versi 27.0, sebenernya sih gak banyak fitur yang ditambahkan. Cuma di versi yang sekarang itu, lebih meningkatin Magist Height buat beberapa aplikasi mobile banking. Yang awalnya aplikasi Magist Manager versi 26 atau yang versi sebelumnya, itu ada beberapa aplikasi mobile banking yang masih terdeteksi root. Jadi yang gak bener-bener ngumpet banget Jum. Ya, contohnya aplikasi BCA Mobile atau mungkin aplikasi Brimo. Nah, kalau misalkan HP kita terdeteksi root, ya kita gak bisa akses mobile banking Brimo Jum. Apalagi pas kita lagi jajan di luar, lagi buru-buru mau bayar, eh malah kedeteksi root. Ya ada nih ya, keburu digebukin orang pas lagi ngantri Jum. Nah, di zamanan sekarang, apapun itu serba canggih. Mau ngajak mantan balikan naik, itu bisa lewat HP Jum. Jadi HP yang bener-bener bersih, tanpa ada terdeteksi root sama sekali, ya itu berguna banget buat bocil-bocil zaman sekarang Jum. Nah, Magis Manager versi 27.0 ini, bener-bener berguna banget buat HP kalian, apalagi HP kelas menengah sampai ke kelas tinggi. Kalau misalkan HP kelas kentang, kayaknya digeser dulu. Nah, aplikasi-aplikasi yang sekarang itu bersarang di Google Play Store, hampir rata-rata nih ya, keamanannya itu makin tebal Jum. Aplikasi WhatsApp aja itu ya. Sekarang udah ngedeteksi root. Ya, contohnya akun gue Jum. Gak ada banjir, gak ada angin, tau-tau di band. Nah, kalau misalkan HP Android kalian itu sudah di root, dan sampai sekarang masih terdeteksi HP kagak guna, waktunya Jum. Kalian harus update ke Magis Manager versi 27.0. Nah, fitur yang kedua yang sekarang ini ada di Magis Manager versi 27.0 adalah Reset Prop. Bukan Reset Data ya, beda. Nah, kalian biasanya pasang kode build prop itu lewat modu Magis kan? Atau di edit manual lewat aplikasi Route Explorer. Nah, cara ini cuma bisa mendukung HP Android dengan partisi statik. Nah, kalau misalkan HP kalian itu menggunakan partisi dinamik dan nerapin kode manual di build prop, HP kalian itu bakalan wasalam atau terbang ke surga, Jum. Makanya, Magis Manager itu nambahin fitur Reset Prop buat modifikasi file build prop lewat aplikasi Terminal Emulator. Nah, cara ini mendukung buat HP Android yang menggunakan partisi statik dan partisi dinamik. Nah, kode yang bisa kalian pakai buat munculin value-nya adalah Reset Prop, spasi strip W. Nanti value dan string-nya itu bakalan muncul di layar Terminal Emulator. Dan tinggal kalian tambahkan aja kode yang mau dimasukin atau kode yang mau kalian hapus. Nah, cara ini mungkin sedikit lumayan sulit ya. Atau bisa dibilang sulit banget sih. Soalnya kalian harus hafal kode yang mau kalian tambahkan berikut sama fungsinya. Kalau misalkan nggak ngerti atau malah kebingungan, mendingan jangan diotak-atik, Jum. Singgelok. Nah, buat cara update dari Magis Manager versi 26 atau mungkin versi yang lebih lama, gue udah nyiapin videonya. Jadi, gue nggak akan nunjukin cara pasangnya di video ini, Jum. Bahwa ngajin itu orang sibuk, Jum. Nggak bisa sering-sering bikin video. Ya, maksudnya sibuk molor. Nah, buat cara update Magis Manager setiap HP itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan custom recovery. Ada yang menggunakan aplikasi Magis-nya. Ada yang menggunakan password. Bahkan ada juga yang update Magis itu lewat jasa, Jum. Bayar cepek, terima jadi. Nah, jadi gitu. Nah, kalian pilih aja cara yang paling sulit. Ingat ya, cara yang paling sulit. Jadi, biar agak lebih menantang gitu, Jum. Nah, update Magis Manager itu nggak akan menghapus modu Magis yang kalian pasang ya. Jadi, nggak perlu pusing dan nggak perlu bingung. Langsung hajar aja, Jum. Kalau misalkan matot ya, ditanggung sama Pak Lurah. Oke?